Dulu orang bertasawuf itu ada tingkatan-tingkatannya Kalau dia murid dia pakai dulu pakaian yang kasar Dulu ya, ini kita bicara dulu Nah kemudian ada tingkatan berikutnya Pakaian berikutnya dari kulit kambing, dari bulunya itu Bulu-bulu domba, dari wall Kita kan memahami wall itu kasar saja kan Ternyata wall itu ada yang mahal loh Nah yang mahal yang halus itu Nah itu yang dipakai oleh orang-orang yang dalam tanda kutip Untuk membedakan posisi saja sebetulnya Dia sudah berada pada makom menjadi mursid Atau bahkan menjadi para kekasih Allah Dan bahkan sampai sekarang masih ada ini Di luar negeri itu Orang-orang ahlu tesawuf Pakai yang tadi disebut oleh Bu Yayunal Asawful Murabba Itu pakaian yang ditempel-tempel itu Kayak apa ya Ada segi-segi empat lalu ditempel lagi dengan yang lain Segi empat yang lain Coba ada itu ahlu tesawuf di luar sana Pakaian-pakaian begitu pakaiannya Ada Warna-warni Warna-warni Itu pakaian-pakaiannya Itu dari sisi pakaian Lalu di sisi makanan juga begitu Tadi yang sudah juga dijelaskan oleh Abuya Nah ketika sudah didapatkan Adanya penggantian sifat-sifat yang tercelah Menuju sifat-sifat yang terpuji Maka sungguh sempurnalah Maqom ta Dari kalimat tasawuf itu Wayasummu nahu Atau yusammu ya Yusammu nahu ta'iban Dan mereka Para ahli tasawuf itu Menamakan orang yang lulus di baptaknya Sebagai ta'iban Sebagai orang yang Bertawbat Ada-ada aja nih Buya Asfi ya Baik Disini Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Buya Asfi Bahwa al-tasawuf itu yang Nah ini Ini juga jadi menarik Disini tidak disebutkan Bening kolbu Tapi disini disebutkan Batinnya yang bening Bukan kolbu Kalau kolbu itu masih toriqoh itu Tapi ini babnya sudah Batin Dan bahkan batinul bawatin Sehingga itulah kenapa bisa mencapai Apa yang disebut dengan Bin nuril ma'rifah Wa bin nuril ta'id Itu yang kesejadiannya Maka ujungnya itu adalah Orang yang berada pada Saf awal Fi hadrah al-ahadiyyah Oke Setelahnya Itu membicarakan tentang Sejarah Sejarah Tesawuf Sejarah Tesawuf Sejarah tesawuf pertama itu Dinisbahkan kepada Ahlu suffah Para sahabat Yang tinggal di Emperen Masjid Nabawi Itu penisbatan kata Lalu dikatakan Tadi kata suffah itu Dari suff wall Lalu tadi disebutkan Dulu Orang bertesawuf itu Ada tingkatan-tingkatannya Kalau dia murid Dia pakai dulu Pakaian yang kasar Dulu ya Ini kita bicara dulu Nah kemudian Ada tingkatan berikutnya Pakaian berikutnya Dari kulit kambing Dari bulunya itu Dari bulu-bulu domba Dari wall Kita kan Mahami wall itu Kasar aja kan Ternyata wall itu Ada yang mahal Mahal Nah Yang mahal Yang halus itu Nah itu yang Dipakai oleh orang-orang Yang dalam tanda kutip Untuk membedakan Posisi aja Sebetulnya Dia sudah berada Pada makom Menjadi Mursid Atau bahkan Menjadi Para kekasih Allah Kalau para kekasih Allah Apapun Pakaiannya Tidak ada efek lagi Gak masalah Tapi kalau kita Mau belajar Kenapa Yang ditunjukkan Disney wall Kasar Apa tuh Rahasianya Bukan soal Mereka Juga gak bisa Beli yang lain Walaupun Secara faktanya Sulit Secara ekonomi Tapi disitu Itu juga Membicarakan Bagaimana Mengikis Nafsiah Disitu Mengikis Nafsiah Kalau Kita Bicarakan Zaman sekarang Zaman sekarang Setahun itu Bisa ganti Berapa kali Baju Kalau Dulu Satu aja Baju Sudah lumayan Saya masih ingat dulu Waktu sekolah SD Itu Celana merah itu Pakai kacamata Di belakang Masih ingat Kita itu Ada kacamatanya Itu secara Historisnya Begitu Dan bahkan Sampai sekarang Masih ada Ini Di luar negeri itu Orang-orang Alutasauf Pakai Yang tadi disebut oleh Bu Yayunal Asauful Murabba Itu pakaian yang Ditempel-tempel Itu Kayak Apa ya Ada segi-segi Empat Lalu ditempel lagi Dengan yang lain Segi-segi Empat yang lain Coba ada itu Alutasauf di luar sana Pakaian-pakaian Begitu Pakaiannya Ada Warna-warni Warna-warni Itu pakaian-pakaiannya Itu Di sisi pakaian Lalu di sisi makanan Juga begitu Tadi Yang sudah juga Dijelaskan oleh Abuya Kenapa Ditepah dulu Dengan makanan-makanan Seperti itu Nah Kadang-kadang ini kan Ini juga jadi Pertanyaan juga Bagi kebanyakan orang Coba perhatikan Ustadz-ustad Asatis-asatis Makanannya enak-enak Ya kan Banyak Itu Kenapa itu Orang pada Gak nyadar Dia hanya lihat Depannya aja tuh Banyak makanan Banyak kopi Gitu kan Padahal ini Sumbangan semua Loh Nah itu orang Gak paham itu Pulgar Amat ya Ya begitu Ini Semuanya Ya aminallah Nanti kita akan makan Bareng-bareng Sabar Jadi Nah itu yang mesti Juga jadi perhatian Kita itu Awalnya Ditepah dulu Diri ini Jadi gak bisa Langsung jadi Gak bisa langsung Nerima Kan itu yang ditempah Mungkin kita Dilatih dulu Makannya gini Makannya sedikit-sedikit Dulu Ya kan Nanti kalau Nah ini Terjemahan Bahasa Minangnya Begini Katiko ado Jangan dimakan Katiko nda ado Baru dimakan Terjemahan Terjemahan ini Baru Dimakan Pusing kan Selamat pusing Itu terjemahan Dari Bahasa Minangnya Yang ini Jadi memang kita Ditempat dulu Sama nanti Orang-orang suluk itu Coba Orang-orang suluk itu Bisa gak Dia beli makanan banyak Bisa Tapi Ini sedang dilakukan Training kolbu Training kolbu itu Ikuti aturannya Aturannya apa Makannya dikit Tidak ada Lauknya Pusing kan Gak ada Daging Gak ada Ikan Yang ada apa Telur juga gak ada Pomi gak boleh Telur gak boleh Minum gak boleh Banyak Pusing gak Kata dokter Minum itu 8 liter Sehari Nah itu Kalau Boleh ntar Diuji Kalau mau Nguji tes itu Minum 8 liter Kerjaannya kamar mandi Kamar mandi Zikirnya kapan Gitu ya Itu tempatnya begitu Coba bayangin Ini kita kasih Ilustrasi ini ya Para murid itu Dikasih makannya Nasi dikit Kemudian Nasi sambal Dikasih sayur Kalau guru makannya Ada ayam Ada telur Kenapa itu Nah itu tuh Itu ilustrasi Dari ini Kalau sedang Ditepah itu Ikutin pendidikan Ikutin Sama Kayak Apa Pendidikan militer Juga begitu Kalau sudah Keluar pangkatnya Masih dididik gak Seperti Tiara Masih begitu gak Coba tuh Kendra sekarang gak ada disuruh lagi Tiara-tiara Lalu masuk gorong-gorong Gak lagi kan Nah sekarang Sekarang malah nyuruh Malah Nah jadi begitu Kalau kita sedang Dilatih Kalau kita sedang Ditraining Ya ikutin Aturannya Jadi itu dia Sampai kapan Sampai kita ahli Nah di bab ahli ini Ini kalau kita gunakan Istilah S1, S2, S3 Tadi itu biasa S1 itu malak S2 itu malakut S3 aja barut Profesornya di lahut Gitu Udah Oke Sekarang kita lanjutkan Kalau kita lihat Tekst Tasawuf Nanti bisa dituliskan Tasawuf Itu dia Punya beberapa huruf Dalam bahasa Arab Ada Ta Sod Waw Dan Fa Nah ternyata Masing-masing huruf Dari istilah Tasawuf itu Dia punya Singkatan Dan punya Makna yang Sangat dalam Nah jadi sekarang Kita akan lanjutkan Membaca Kitab ini Makna dari Tasawuf Bismillahirrahmanirrahim Falafzul Tasawuf Arba'atu Ahrufin Atta'u Wasadu Wal-Wawu Wal-Fa'u Maka lafaz Kalimat Tasawuf Nah seperti yang dituliskan oleh Ustaz Faiz tadi Tasawuf Arba'atu Ahrufin Terdiri dari Empat huruf Yaitu huruf Yaitu huruf Sod Waw Dan Fa Nah masing-masing punya Makna Fatta'u Maka huruf T Dari kalimat Tasawuf Itu terambil Atau singkatan Dari Tawbah Tawbat Wahia Ala Wajhain Dan Tawbat Itu pun Mempunyai Dua sisi Yaitu Tawbat Zahiri Watawbat Al-Batini Yaitu Tawbat Zahir Kemudian Tawbat Batin Fatawbat Zahiri Ayyarji'a Bijami'i A'adaihi Al-Zahirati Min Al-Dhunubi Wad-Dama'imi Ila Ta'ati Wa minal Mukhalafati Ilal Muafakati Kawlan Wafi'lan Maka Tawbat Zahir Nah jadi Tawbat Itu pun Ada dua Ada Tawbat Zahir Maka Tawbat Zahir Adalah Seorang Hamba Kembali Dengan Semua Anggota Badannya Yang Zahir Dari Perbuatan Perbuatan Dosa Perbuatan Perbuatan Yang Tercelah Menuju Perbuatan Taat Kemudian Kembali Dari Mukhalafat Mukhalafat Itu Maknanya Pelanggaran Pelanggaran Ilal Muafakat Menuju Kepatuhan Kawlan Wafi'lan Baik Berupa Perkataan Dan Perbuatan Nah itu Tawbat Zahir Wataubatul Batini Sementara itu Tawbat Batin Adalah Ayyar Ayyar Jia'a Bijami'i Atwar Al-Batini Anil Mukhalafat Al-Batinati Ilal Muafakati Bitasfiat Al-Qalbi Nah Apa yang dimaksud Dengan Tawbat Batin Seorang Hamba Kembali Dengan Semua Makam Makam Batin Yang dia punya Dari Mukhalafat Al-Batinah Dari Mukhalafah Yang bersifat Batin Ya Pelanggaran Pelanggaran Tapi yang sifatnya Batin Ilal Muafakati Bitasfiat Al-Qalbi Menuju Kepatuhan Kepatuhan Batin Dengan Cara Mensucikan Atau Membersihkan Kalbu Wahidah Hasola Tabdil Dhamimati Ilal Hamidati Fakat Tamma Makam Tai Nah Ketika Sudah Didapatkan Adanya Penggantian Sifat-sifat Yang tercela Menuju Sifat-sifat Yang terpuji Maka Sungguh Sempurnalah Makam Ta Dari Kalimat Tasawuf Itu Wayasum Wayasum Munahu Atau Yusamu Yusamu Nahu Ta'iban Dan Mereka Para Ahli Tasawuf Menamakan Orang Yang Lulus Di Baptanya Sebagai Ta'iban Sebagai Orang Yang Bertawbat Kemudian Wasadu Minas Safai Kemudian Huruf Yang kedua Sat Yang terambilkan Dari Safa Safa Itu artinya Bersih Suci Nah Safa Itu pun Atau Kesucian Itu pun Ada Dua Jenis Ada Kesucian Kalbu Dan Ada Kesucian Sir Nah Ini Lagi-lagi Ada Istilah Sir Kesucian Sir Fasafa Al-Qalbi Ay Yusafi Ya Kalbahu Minal Kadarati Al-Bashariyati Mislu Al-Alaqati Allati Tahsulu Fi Al-Qalbi Min Kathrat Al-Akli Was Shurbi Minal Halali Wakathrat Al-Kalam Wakathrat Al-Nawmi Wakathrat Al-Mulahazat D-Dunyawiyyati Mislu Hub Ziyadat Al-Kasbi Waziyadat Al-Jima'i Waziyadat Waziyadati Mahabbat Al-Awladi Wa Ahlihi Wa Nahwi Thalika Minal Manahi Al-Nafsaniyyati Nah Kesucian Kolbu Maksudnya adalah Seorang hamba Mensucikan Kolbunya Dari kotoran Kotoran Basyariyat Kotoran Kotoran Kemanusiaan gitu ya Manusiawi Kotoran Kotoran Yang Sifatnya Basyariyat Mislu Al-Alaqat Seperti Hubungan Yang Terjadi Di dalam Kolbu Atau Al-Alaqah Al-Alaqah Yang terjadi Di dalam Kolbu Misalnya Seperti Hobi Makan Wasyurbi Dan Minum Dari yang Halal Maksudnya Banyak Makan Dan Minum Dan Sering Hobi Berbicara Wakasrat Naum Dan Hobi Tidur Wakasrat Mula Hazatin Dunyawiyyati Dan Sering Bergaul Dengan Hal-hal Yang Bersifat Duniawi Mula Hazat Terlalu Fokus Dengan Hal-hal Yang Bersifat Duniawi Seperti Misalnya Suka Suka Mencari Pekerjaan Maksudnya Nggak Nambah Usaha Kemudian Ziyadatil Jema' Hobi Apa Nah Hiperseks Waziyadati Mahabbatil Aulat Kemudian Terlalu Cinta Terhadap Anak-anak Dan Keluarga Dan Hal-hal Yang mirip Dengan Itu Dari Larangan Larangan Yang Bersifat Nafsiyah Nah Wattasfiatul Kalbi Minhadihil Kadarati La tahsulu Illa Bimulazamati Zikrillahi Ta'ala Bittalqini Jahran Filibtidai Ila Ayyablu Maqamal Hakikati Nah Pensucian Kalbu Dari kotoran-kotoran Ini Tidak Akan Berhasil Kecuali Dengan Melazimkan Zikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lewat Talqin Dari Guru Jahran Secara Jahar Fil Ibtidai Di permulaan Sampai Seseorang itu Mencapai Maqam Hakikat Sebagaimana Yang Difirmankan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Innamal Mu'minun Al-ladhina Iza Zukir Allahu Wajilat Kulubuhum Hanya saja Yang disebut Orang-orang Mu'min Itu adalah Orang-orang Yang ketika Nama Allah Disebut Maka Kalbu Mereka Bergetar Ayy Khasyyat Kulubuhum Artinya Kalbu Mereka Merasa Takut Dan Rasa Takut Itu Tidak Mungkin Ada Kecuali Setelah Bangunnya Kalbu Dari Tidur Kelalayan Wat Tesqili Dan Mensucikannya Fayun Qasyufihi Suwarul Ghaibi Minal Khayri Was Syari Nah Ketika Kesucian Itu Sudah Muncul Sudah Ada Fayun Qasyufihi Maka Akan Terukirlah Di dalam Kalbu Itu Gambaran Atau Bentuk Bentuk Hal Yang Ghaib Dari Kebaikan Dan Keburukan Kama Waroda Al-alimu Yung Qasyu Wal-arifu Yus Qalu Nah Sebagaimana Yang Pernah Disebutkan Oleh Para Ahli Tesawuf Seorang Alim Itu Maka Kalbunya Akan Diukir Sementara Seorang Arif Kalbunya Akan Yus Kalbu Akan Disucikan Wasafaus Sirri Kemudian Kesucian Sir Nah Apa Maksud Dari Kesucian Sir Al-Ijtinabu An Mulahazati Masi Wallahi Ta'ala Wa Mahabbatihi Bimulazamati Asma'it Tauhid Bilisani Sirrihi Nah Yang Dibaksud Dengan Kesucian Sir Adalah Menjauhi Dari Membahas Segala Sesuatu Yang Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mencintainya Dengan Cara Melazimkan Asma'it Tauhid Nah Dengan Cara Membiasakan Membaca Asma'it Tauhid Nah Asma'it Tauhid itu 12 Lafaz Lafaz Yang Harus Dibaca Oleh Seorang Salik Sebagai Yang Sudah Dijelaskan Oleh Buya Aldumi Di Beberapa Pertemuan Sebelumnya Bilisani Sirrihi Dengan Lisan Sirnya Wa Iza Haslad Hadhi Taswiyatu Fakat Tamma Maqam Sadi Nah Ketika Sudah Didapatkan Kesucian Ini Kesucian Hati Ini Maka Sempurnalah Maqam Sod Dari Kalimat Tasawuf Sementara Huruf Wa Itu Adalah Singkatan Dari Wilayah Kewalian Nah Huruf Wa Itu Adalah Singkatan Dari Wilayah Atau Walayah Kewalian Yang Akan Muncul Di Atas Kesucian Jadi Setelah Suci Nah Baru Nanti Muncullah Istilah Walayah Kama Kaulata'ala Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surah Yunus Ayat 62 Ala Ketahuilah Bahwasannya Para Wali-Wali Allah Tidak Ada Rasa Takut Bagi Mereka Dan Mereka Juga Tidak Akan Bersedih Wa Natijatul Wilayah